Kota BS ini adalah Grabo H tipe V2, ini adalah versi kedua dari Grabo yang sudah pernah saya review sebelumnya. Harganya ini menarik, jadi ada beberapa opsi mulai dari 650-an sampai 750-an tergantung toko yang menjual, tergantung juga part-part atau include baterai yang mana yang kita beli. Seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing! Oke sobat ABS, jadi Grabo H ini basicnya adalah alat bantu untuk mengangkat material-material besar seperti kaca, keramik, marmer, granit, multi-plag pun juga bisa ataupun barang-barang besar lainnya yang mungkin butuh handling yang lebih nyaman dan lebih aman kalau menggunakan alat bantu seperti alat bantu hisap, yaitu ini yang versi elektriknya, merknya adalah Grabo. Nah yang saya akan review kali ini adalah versi kedua dari yang sebelumnya, sebelumnya adalah yang ini yang warna hitam. Ini kelihatan lebih besar, bulky gitu, handlenya juga besar, tapi dia dijual dengan tanpa opsi gitu ya. Jadi hanya satu unit aja, udah ada baterainya, udah ada chargernya, udah dapat ini, dan apa adanya ini gitu, tanpa ada opsi lainnya. Kalau yang di versi kedua ini yang akan saya review, dia itu beberapa tambahan seperti ada fitur auto untuk on-off-nya. Jadi misalkan kita mau pakai di material gitu, kita pencet, kalau modenya di auto, maka dia akan menghisap dan berhenti sendiri kalau hisapannya dirasa udah maksimal. Dan itu bisa menghemat baterai. Kalau misalkan nanti dia merasa gripnya kurang, maka dia akan menghisap secara otomatis lagi dan lebih aman. Artinya lebih safety juga kalau ada fitur yang ini. Tapi kalau misalkan teman-teman kurang yakin, bisa menggunakan fitur yang on-nya saja. Jadi dia akan menghisap terus, kalau misalkan sudah selesai maksimal hisapannya, teman-teman bisa matikan langsung menggunakan tombol yang sama yang hijau ini untuk on dan off-nya. Di bawah sini ya, tombol untuk bagian opsi mau yang auto atau yang on atau off. Kemudian untuk tombol merah di atas, ini fungsinya nanti untuk melepas atau merilis hisapan yang sudah kita lakukan pada saat pekerjaan sudah selesai. Dan tambahan lainnya adalah di bagian belakang sini ada 4 buah ring. Ring ini fungsinya untuk kita bisa cantolin tambahin tali, sehingga talinya itu bisa dipakaiin crane misalkan atau dipakaiin alat-alat berat lainnya. Kalau misalkan mau diangkat di atas gedung kayak gitu, bisa. Atau misalkan mau lebih aman, ini diikatkan ke material yang kita angkat dan gripnya itu tetap kuat. Kalaupun suatu saat tiba-tiba nih ya, tiba-tiba baterainya habis dan sebagainya suctionnya off, kita lebih safety gitu. Nggak akan pecah barang yang diangkat. Nah, satu fitur tambahan lagi yang penting juga menurut saya demi kenyamanan, handle-nya di sini itu sudah kecil sobat ABS. Jadi cocok untuk tangan-tangannya orang Indonesia. Seperti misalnya tangan saya gitu, menggenggamnya itu jadi lebih maksimal. Dan tetap disertakan titik-titik lubang ini supaya gripnya lebih maksimal. Jadi tidak gampang lepas kalau tangan kita berkeringat. Nah, untuk bagian bawah di sini, ini terlihat ada karet, terus kemudian ada lubang di sini untuk area membatasi antara material yang ingin disedot dengan alat ini dibatasi oleh si karet ini. Karet busa atau busa ya, bukan karet sih ini kayak busa gitu. Sehingga nanti pada saat ketekan ke material, dia akan mengecil gitu dan tidak rusak gitu ya. Dan di sini juga ada stopper berupa busa 2 biji ini supaya material yang disedot tidak sampai kena si plastik-plastik material yang ada di bawah sini. Oke, overall ini dulu. Dan satu part lagi yang paling penting menurut saya adalah sekarang dia ini dijual dengan opsi. Kalau teman-teman lihat di Tokopedia, ini saya cek di Tokopedia ya. Nah, ini ada variannya. Nah, jadi mulai dari yang tanpa baterai, ini harganya sekitar Rp650.000. Kemudian kalau isi satu set baterai itu Rp720.000. Dan kalau dua set baterai itu Rp771.000. Kalau yang saya pakai ini, yang saya beli ini, dia itu satu unit baterai yang tipenya Rp18650.000. Itu sepasang ya. Kemudian ada slot untuk menaruh baterainya ke sini dan dimasukkan ke dalam mesinnya nanti. Dan masih dapat satu tambahan juga. Ini adalah bracket untuk menaruh kalau kita mau beli baterai terpisah di Indomaret gitu, yang A2 kayak gitu. Nah, jadi untuk versi yang kedua ini, dia selain harganya lebih murah, itu range harganya juga sesuai dengan budget kita ya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai dua baterai, harganya sekitar Rp770.000. Pakai satu set baterai, itu harganya Rp720.000. Dan kalau tanpa baterai, itu di sini teman-teman bisa lihat tadi itu harganya Rp650.000. Masih dapat baterai alkaline yang A2 itu 6 pcs. Dan nanti teman-teman masih dapat juga ininya ya, tapi nggak dapat charger. Karena baterai alkaline yang kita beli di Indomaret atau Alfamart itu tidak membutuhkan di-charge. Jadi nggak dikasih charger pada unit yang ini. Oke, jadi itu adalah beberapa kelebihan lainnya dibandingkan versi yang lama. Sekarang yuk kita cobain aja gimana sih performa alat ini. Apakah auto suction-nya, fitur auto-nya itu bekerja dengan baik? Yuk langsung aja kita cobain. Nah, ini yang versi pertama itu 1,3 kg atau 1300 gram. Kemudian untuk yang baru, yang versi 2-nya ini sekitar 951 gram. Jadi nggak sampai 1 kg. Tentu yang ini lebih ringan ya. Oke, sekarang kita cobain fitur yang auto-nya. Pertama yang tuas merah di bawah handle ini kita tarik 1 kali. Ini posisi di auto dan otomatis indikator lampunya nyala. Kita cobainya di granite tile ini ukurannya 60x60. Dan kalau granite itu kan permukaannya padat ya. Seperti kaca lah. Coba kita lihat berapa lama dia bisa auto-suction-nya berhenti. Langsung aja kita nyalain. Oke, dia sekitar 10 detik tadi. Ini saya telat mencetnya sekitar 11 detik baru dia berhenti auto-suction-nya. Terus kalau misalkan kita rilis pakai tombol yang merah ini, otomatis dia cengkramannya berkurang. Atau materialnya misalkan banyak pori-pori. Itu dia... Nah, otomatis akan nyala lagi secara otomatis. Sampai nanti dia benar-benar ini mau berhenti lagi. Kita coba reset. Coba ulangi lagi ya. Nah, sekitar 7 detik dia mulai berhenti untuk ngisinya. Kalau kita tekan tombol rilisnya ini. Dan untuk mematikan jangan lupa ini di... off-kan. Terus di... Tekan tombol merahnya sehingga ini sudah bisa kita angkat. Kayak gitu. Nah, sekarang kita cobain. Ini materialnya multiplex atau multimin ya. Tidak ada kendala tentunya. Kalau misalkan semakin besar, jadi semakin nyaman nanti. Tinggal kita coba... Misalnya ini materialnya besar. Biasanya kita taruh di atas. Disuction dan diangkat seperti ini. Diangkat pakai tangan seperti ini. Lebih gampang tentunya. Kemudian untuk teman-teman yang bekerja di sipil, memasang keramik, dan lain-lain. Ini kita coba granite tile. Itu diangkat juga. Jadi kalau mau memposisikan, itu gampang banget. Mau posisi vertikal kayak gini juga gampang banget. Tidak akan ada kendala. Jadi ini memang fungsinya mempermudah sekali. Dan untuk ngetes kekuatannya, ini... Di sini saya punya sebuah... Ini dia sebuah barbel yang sangat berat sekali. Ini besar. Satu barbel ini sekitar 25 kg. Ini barbelnya dari beton. Dan langsung aja kita coba angkat ya. Pakai graboha versi 2. Oke, ini... Saya masih yakin menggunakan fitur autonya. Karena kalau misalkan dia berkurang kekuatannya, dia otomatis akan nyala sendiri. Jadi lebih aman gitu. Oke, kita angkat ya. Nah, oke ya. Jadi yang beratnya 25 kg aja. Ini bisa diangkat dengan mudah. Kalau misalkan plywood atau granit gitu ya. Mungkin granit yang besar itu jauh lebih besar. Temen-temen bisa gunakan 2 buah graboha untuk di handle oleh 2 orang. Itu lebih maksimal lagi. Makanya dengan harga yang lebih murah dan lebih terjangkau. Kalau misalkan yang lama itu beli 1, ini bisa jadi dapat 2 gitu ya, Sobat ABS. Oke Sobat ABS, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, menurut saya versi yang kedua ini benar-benar versi yang bagus dari versi yang sebelumnya. Jadi, ibaratnya itu sukses membuat versi yang kedua memang kelebihan-kelebihannya itu terasa banget. Mulai dari yang paling penting itu adalah harganya yang lebih bervariatif dan bisa ada opsi atau varian. Plus, harganya meskipun varian yang termahal pun itu bisa lebih murah gitu ya. Karena harganya masih di bawah yang versi 1. Kemudian, dia lebih kecil. Tapi, untuk powerful hisapan mungkin kalah sama yang lama. Ini dari feeling aja udah kerasa. Cuman, fitur auto ini itu membuat satu kelebihan tersendiri. Fitur auto ini bisa membuat rasa nyaman dan aman ketika kita mengangkat material-material yang berpori-pori besar seperti multiplex, batu granit yang berpori, kayak gitu ya. Karena ketika suksonya kurang kuat dan terasa dia itu akan lepas, dia akan coba lagi langsung untuk nyedot. Sehingga kekhawatiran akan lepas itu, itu menjadi lebih kecil karena dia ada autonya. Beda kalau yang lama, nggak ada autonya. Jadi, kita nggak tahu nih apakah suksonya itu sudah maksimal atau nggak. Kalau dibiarkan nyala terus-menerus, otomatis ya kelebihan suksonya. Pertama, kalau material-material seperti laminasi HPL, kita saksen pakai grabu yang nomor 1, yang versi 1 itu, bisa-bisa kalau over hisap, itu nanti dia akan lepas tuh atau akan gelembung jadinya si multiplex yang dilapisi HPL itu. Kemudian kelebihan lainnya, karena dia lebih kecil, yang pasti gripnya jadi lebih nyaman, pas banget di genggaman tangan saya orang Indonesia. Dan ada tambahan ring ada 4 biji ini yang bisa kita kaitkan ke tali, sehingga talinya bisa diangkat oleh crane ataupun scaffolding, bisa diangkat ke ketinggian lebih nyaman. Ataupun kalau misalnya kita mau amankan material seperti multi-plank yang kita suksyen, kemudian kita ikat ke sini, jadi kita pasti akan lebih nyaman ya, lebih aman, karena kalaupun suksyennya itu lepas, masih terikat ke sini gitu. Dan baterainya sekarang juga sudah universal. Kita bisa pakai baterai yang bawaan, yang bisa di-charge seperti ini, yang baterai 18650, atau kalau kita mau belikan dia baterai yang A2, kita bisa beli di Indomart atau Alfamart gitu, atau di warung terdekat, itu juga sudah dibawain bracket tambahannya. Jadi sudah apa ya, sudah pas banget, upgrade-nya memang kerasa dan sukses. Kayak gitu sih menurut saya. Kalau untuk build quality, menurut saya ini dibandingkan dengan yang lama sih, so-so aja, karena yang lama juga sudah bagus, yang ini juga bagus juga, kualitasnya, tulisan-tulisan di sini juga ini timbul, masih sama yang lama juga timbul, terus ini juga bagus, stikernya yang plastik ini. Dan besi yang dipakai untuk ring ini juga besinya, kemungkinan ini besi stainless ya, jadi mudah-mudahan nggak gampang karata nantinya kalau pakai stainless. Cuman untuk minusnya menurut saya sih ada satu yang beda dengan yang lama ya, kalau yang lama itu, karet yang di sini atau busa yang di sini itu kayaknya bisa dengan mudah dilepas, ini yang ini bisa dengan mudah untuk dilepas dan diganti yang baru kalau ini rusak, tapi kalau yang versi 2 ini kayaknya sih dia dilem gitu ya, jadi nanti kalau misalnya ada kerusakan mungkin harus dilepasnya agak repot membersihkan lemnya, sehingga kita perlu ngelim ulang lagi untuk diganti yang baru. Dan kalau dibandingkan dengan yang lama lagi, kekurangannya lagi adalah dia itu daya hisapnya 7 liter per menit, sedangkan yang lama ini 15 liter per menit, tentunya lebih kuat, tapi ya di baterai juga akan lebih boros. Tapi kekurangan yang tadi itu menurut saya masih bisa diakali atau diatasi, atau kita tetap merasa aman menggunakan Grabo ini karena ada fitur autonya, jadi nggak perlu khawatir lagi. Nah sekarang gimana sih pengalaman saya menggunakan Grabo ini? Jadi kalau misalkan kayak saya yang kerja sendirian, kalau misalkan nggak ada yang bantuin, seorang konten kreator yang bergerak di bidang furniture, woodworking gitu, kadang kita motong plywood utuh, melaminto utuh, blockmin, trimmin, dan yang terbaru pakai PVC board juga, itu berat banget dan lentur. Tapi menggunakan alat ini itu bisa dengan mudah kita angkat sendirian, itu lebih mempermudah banget. Jadi bisa di handle sendiri, kalaupun nggak ada teman, itu masih bisa pekerjaan itu kita selesaikan. Oke Sobat ABS, terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video kali ini, thanks juga buat Grabo yang sudah support produk ini, supaya bisa di review di channel ABS, dan buat teman-teman yang mau lihat linknya, mau beli ini, silahkan di cek aja di deskripsi di bawah, mau lihat varian-variannya, ada yang tanpa baterai, mau yang pakai baterai 1, mau pakai baterai 2, semuanya ada, di cek-cek aja harganya. Kalau mau di cekot juga monggo langsung silahkan. Terima kasih, semoga video kalian bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya, dan ciao! Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih telah menonton!